Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah buat kalian yang baru banget nonton ke channel aku Salam kenal aku Elsa Nah mau ngingetin buat temen-temen jangan lupa untuk klik dulu Tombol subscribe ya Dan juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tau kalo misalnya ada video yang terupdate dari aku Let's be friends on instagram juga ya guys Ini instagram aku Thank you Jadi emang aku akhir-akhir ini tuh lagi kayak seneng banget gitu loh guys Explore sunscreen Kenapa? Karena memang kan sunscreen ini merupakan basic skincare Yang emang penting banget buat dipake tiap hari Jadi kalaupun misalnya explore dan nantinya harus dipake pun Itu pasti bakal abis gitu loh Nah jadi untuk sunscreen kali ini yang akan aku bahas Itu adalah dari brand lokal yang memang formulanya sangat ringan Kemudian dia itu punya STF 30 dan juga PA++++ Nah buat kamu pemula yang misalnya masih bingung mau pilih sunscreen yang mana Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi dari kalian Karena yang penting ini harganya sangat affordable dan reachable Karena disini bisa didapet di minimarket juga guys Nah here we go Emina Sun Battle SPF 30 dan PA++++ Disini aku bakal kupas tuntas terkait sunscreen ini Dan juga bakal aku review nanti di akhir video Jadi jangan sampe skip videonya ya guys Nah oke jadi kita langsung bahas packagingnya dulu ya guys Jadi kalo untuk packaging nih dia tuh kemasannya itu cup Dia ukurannya 60ml Kemudian dia itu untuk kemasannya endergic banget sih guys Dan disini dia mengklaim SPFnya 30 dan PA++++ Yang udah melindungi dari sinar UVA dan juga UVB Dan ini udah cukup ya Dia udah dermatologically tested Kemudian dia itu ada aloe veranya Terus kalo di bagian kemasan belakang ini Dia itu udah ada cara pakai Kemudian dia juga ada komposisinya juga Dia udah pipom Dan yang pasti yang paling penting dia itu juga udah halal guys Nah kalo untuk cupnya kayak gimana Itu kayak gini Nah terus kalo keluarnya bakal seberapa banyak Jadi segini ya guys Nah gitu Jadi sekali keluar dia udah bisa segitu Kalo untuk tekstur itu seperti yang kalian lihat Itu warnanya tuh kayak ke putih tulang gitu ya guys Kemudian dia itu teksturnya juga gel Dia gel Gel krim gitu Dan dia enak banget dibaurin Kenapa sih kok enak banget dibaurin Karena dia itu ketika udah nempel di kulit Itu rasanya tuh adem banget di kulit Jadi kayak kulit itu bisa mendapatkan infus air Sehingga dia itu bisa kayak fresh gitu loh Lebih fresh Oke dan juga yang paling kentara gitu disini Adalah dari segi aroma Jadi ketika dibaurkan itu aromanya itu kayak Langsung kecium gitu loh Disini aromanya menurut aku lumayan kuat ya Nah jadi dia itu memang Ketika nempel di kulit Itu dia yang tadinya teksturnya gel Itu langsung kayak watery gitu ya Dia langsung bisa cepet ngeresep di kulit Dan dia itu kayak langsung nempel kayak air aja gitu Wanginya masih kecium sampai sekarang Dan kalo untuk ngeresepnya dia bakal lama atau enggak Kita tunggu dulu Dari sekarang itu kira-kira kurang lebih itu 5 menit itu udah nge-set banget sih guys Untuk cara pakenya sendiri Nah disini kalian udah liat ya Jadi yang pertama kalian untuk takarannya Itu adalah sebanyak 2 jari guys Jadi 2 jari gedut itu Itu kalian bisa gunakan si sunscreennya Untuk wajah dan juga leher Nah kemudian silahkan diratakan di seluruh wajah dan juga leher Setelah itu bisa kalian langsung tunggu deh Sampai nge-set Nah karena si sunscreen ini Masuknya adalah tipe chemical sunscreen Jadi disini kalian harus menggunakan si sunscreennya Kurang lebih 15 menit gitu lah ya Sebelum kalian keluar ruangan Supaya si chemicalnya itu bisa bekerja dulu nih Diberi waktu 15 menit Supaya dia udah siap nih untuk melindungi kalian Dari sinar matahari ketika nanti beraktifitas Nah ini udah aku diemin selama kurang lebih 5 menit ya guys Udah kalian liat Dan menurut kalian ada white case gak sih itu? Kalau menurut aku sih gak ada ya Gak ada white case-nya Dan juga ini aku coba tes lengket atau enggaknya Itu dengan menggunakan tisu Nah kalau menurut aku ketika emang dia udah nge-set Itu ada sedikit lengket Cuman gak sampe yang lengket banget Atau berminyak banget Jadi ini aku coba tempelin pake tisu Dan dia itu ternyata emang gak lengket guys Jadi emang dia tuh gak lengket ya guys Kalian bisa liat sendiri Jadi tisunya malah jatuh deh ke bawah Nah oke jadi kita langsung masuk ke komposisi atau ingredients Supaya kalian bisa liat satu-satu kira-kira kandungan apa aja sih Yang ada di dalamnya Let's go Nah jadi guys ini adalah ingredients dari si sunscreen emina sun betol Nah disini untuk UV protectionnya Dia ada di ethyl amino hidroxybenzoalhexylbenzoate Nah kemudian ada juga ethylhexyl metoxicinamide Jadi kedua kandungan itu yang menjadi UV protectionnya Kemudian disini ada sedikit kandungan alkohol ya guys Disitu tertulis ada etanol Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif atau kering banget Itu perlu dijadikan notis ya untuk kandungan ini di dalam sunscreen Tapi kalau untuk takaran dari etanol itu sebenarnya juga udah ditakar dengan aman ya pastinya Supaya si skincare ini bisa aman untuk digunakan Nah kemudian disini tadi udah kerasa banget sih ketika aku coba juga Itu memang kelihatan banget aromanya agak kuat Nah disini karena dia ada fragrance-nya ya guys Kemudian disini juga ada kandungan silikon atau dimethicone Jadi supaya tidak cloud pores disini Kalian perlu untuk double cleanse ya setelah kalian menggunakan sunscreen Supaya kulitnya tuh bisa bersih setelah pake sunscreen ketika kalian mau melakukan skincare rutin buat malam harinya guys Nah jadi itu ya guys untuk dari segi kandungan Nah sekarang it's time for review Nah kira-kira gimana ya reviewnya Jadi aku seperti biasa akan membahas strong point-nya dulu Jadi kalau untuk strong point-nya Hmm yang aku suka itu Yang pertama itu teksturnya ringan banget dan gampang di blend guys Jadi sekalinya dia nempel di kulit itu dia itu langsung kayak jadi air gitu loh guys Jadi gampang banget ngeblend terus juga adem banget sih itu yang penting Apalagi kalau misalnya reapply nih biasanya kan kita lagi panas-panas gitu ya Replay-nya tuh kan setiap 2-3 jam sekali ya kurang lebih Itu ketika reapply itu malah bikin kulit tuh jadi adem banget guys Terus yang kedua nah ini ya Jadi ketika aku pake di sekitar mata aku tadi Biasanya kan ada beberapa sunscreen yang emang dia tuh sensasinya perih ketika dia tuh kandungannya deket di sekitar mata Ketika dia sunscreennya tuh agak berada di dekat mata gitu Tapi tadi aku juga pake di sekitar mata aku itu pun juga gak kerasa perih sih sama sekali Terus yang ketiga yang aku suka dia itu kayak gak lengket Jadi dia sangat nyaman banget digunakan ya guys Selanjutnya dia tuh harganya murah pol alias affordable Jadi bisa kalian reach dimana-mana ya Kayak misal di minimarket juga ada Di toko kosmetik ada dimana-mana ada deh Sampai e-commerce sekalipun itu ada dengan harga yang sangat-sangat murah gitu Jadi Nah ada juga nih beberapa sunscreen yang emang efeknya adalah membuat kusam di kulit gitu Tapi kalau menurut aku dengan pemakaian si sunscreennya Mina ini Dia gak ada tuh kayak meninggalkan efek kusam di kulit Jadi kayak oke-oke aja sih di kulit aku gak bikin kusam sama sekali Dan yang terakhir yang aku suka dia itu gak ada peeling guys Jadi kayak digosok-gosok dia itu juga gak bakalan apa namanya ya peeling gitu Oke jadi itu adalah strong point yang aku suka banget Dan itu masuk ke favorite sunscreen aku Nah yang kedua kita akan bahas weak pointnya Kira-kira apa aja ya weak pointnya Jadi kalau yang pertama itu yang udah sering aku sampaikan juga Bahwa disini aroma dari si sunscreen ini itu lumayan kuat ya Itu apalagi kalian yang sensitif terhadap fragrance atau parfum yang ada dalam skincare Queen ini juga bisa dijadikan notice ya buat kalian bahwa ini ada fragrance-nya Dan fragrance-nya lumayan kuat guys Nah selain fragrance itu tadi juga di kandungan dia ada etanolnya Buat untuk kulit yang kering ataupun sensitif itu juga bisa dijadikan notice Tapi kalau menurut aku sih emang ya sekali lagi namanya skincare Udah ada kandungan, kandungan itu udah diformulasi Sesuai dengan takaran yang aman sehingga juga nyaman digunakan buat temen-temen Cuman ada beberapa orang yang memang sensitif ya terhadap penggunaan yang namanya alkohol Dan juga parfum dalam skincare Tapi alhamdulillah kalau di aku aman-aman aja sih guys Nah kemudian yang terakhir itu karena ada kandungan yang di Meticon itu tadi Itu kalian juga wajib banget yang namanya double cleansing setelah memakai sunscreen ini Selebihnya udah gak ada ya kekurangannya Menurut aku ini tuh juga the best Aku suka banget penggunaannya karena dia itu bener-bener adem ketika nempel di kulit aku Dan ini merupakan salah satu sunscreen favorit aku guys Ini beneran aku recommended banget buat kalian ya para pemula atau remaja yang masih cari-cari dan bingung cari sunscreen itu tuh kira-kira yang bagus yang mana gitu Karena beberapa ada yang sering tanya juga nih ke aku Kalau misalnya masih umur segini bagusnya pake sunscreen apa ya kak? Nah buat kalian yang remaja masih bingung cari sunscreen yang cocok yang mana Ini sih aku recommend ke kalian Nah ini ada bonus nih buat kalian Jadi kalian udah lihat kan sekarang aku lagi pake apa? Lagi pake makeup guys Jadi disini aku udah pake si sunscreen itu lebih dari 2 jam sih sebenernya Dan aku mau coba Kalau misalnya si Emina Sun Barrel ini itu diaplikasikan di atas makeup Alias kita melakukan reapply di atas makeup Dia itu bakal kayak gimana Nah nanti kalian yang nilai sendiri ya Oke ini Emina Sun Barrel guys Ini ya aku coba Nah sebenernya tuh paling enak ketika kalian itu bisa mengaplikasikan Itu pake sponge atau pake beauty blender Itu bakal enak banget sih Ini aku coba Itu kalian yang nilai sendiri ya guys Makeup aku bakal rusak atau enggak Pakai ini Ini aku tadi bedaknya Pakai color fitnya Wardah yang bedak tabur ya Gini deh Nah kalau misalnya pake makeup Kemudian reapply gimana ya kak? Gitu kan biasanya ada yang tanya Gini deh Dia pakein sunscreen Tapi sebenernya sunscreen itu ada berbagai bentuk ya guys Ada yang bentuknya spray Ada yang bentuknya kayak gini nih gel Terus juga ada yang bentuknya stick Oke Jadi menurut kalian gimana guys? Dia malah kayak kurang ini ya Maksudnya Makeupku kalian liat sendiri ya Dia kayak Gini sih guys Dia nempel di tangan aku bedaknya Tuh keliatan enggak? Kayak bedaknya itu nempel di tangan aku gitu loh Jadi kayak ditep-tep aja gini Udah deh Nah sebenernya juga gak rusak-rusak banget ya guys Ya ini cuma di bagian sini Itu kayak Agak memudar Ya di bagian sini memudar ilang ya bedaknya Di bagian sini Ya kalau dari deket kayak gitu Kalau dari jauh aman-aman Gitu sih Jadi kalau menurut aku ya Menurut aku pribadi Itu mendingan Kalau misalnya Kalian lagi pakai makeup Itu better Kalian itu pakai sunscreen yang bentuknya itu spray guys Buat wajah Karena kenapa? Karena makeup kalian itu gak bakal ngegeser Gimanapun juga Kalau misalnya pakai beauty blender sama sponge gitu ya Itu tetap bakal bisa ngegeser sih ya Buat makeup Walaupun sekecil apapun itu tetap akan ngegeser Karena kan digosok gitu ya Mengalami gesekan gitu Ya Ya gitu Apalagi sunstik Itu mungkin ada beberapa sunstik yang bisa apa ya Ngebuat makeup itu kelihatan kayak gak ngegeser gitu Tapi pasti ada sedikit partikel makeup yang juga akan nempel gitu loh Ke sunstiknya Jadi sekali lagi Kalau misalnya kalian pakai makeup Itu better Itu pakai Setting Sorry Itu better pakai sunscreen spray Itu pribadi dari aku kayak gitu sih guys Cuman ya Ini yang kalian lihat Kalau misalnya dari jauh Itu kayak fine-fine aja ya Makeupnya Gitu Oke Cuman kalau dari deket banget Ini detail baru kelihatan Nah oke guys Ini beneran nih Udah selesai ya Video dari aku Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Makasih banyak Pokoknya udah ngeluangin waktu buat Nonton dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kalian suka sama videonya Jangan lupa kalau misalnya kalian suka Itu ditekan dulu dong guys Tombol like-nya Dan juga mau ngingetin Yang misalnya belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe juga ya guys Oke Bismillah Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video selanjutnya Mungkin buat kalian yang udah pernah experience ya Pakai emina sun battle itu Itu kalian bisa tuliskan di kolom komentar deh Kita sharing-sharing bareng yuk Kira-kira kalian Pakai emina sun battle ini cocok atau enggak Thank you banget loh See you on my next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya